Dengan enaknya, mereka menyatap sop daging buatan Sumanto. Mereka tak mengetahui jika sop daging yang mereka makan adalah sop daging manusia. Sesaat temannya Sumanto menanyakan uang yang ingin dititipkan kepada Sumanto untuk orang tuanya. Sumanto pun bergegas pergi ke dalam rumahnya. Namun perlahan, teman Sumanto berjalan masuk ke dalam rumah itu dan tak sengaja melihat seorang pria terbaring di dalam kamar dan mencoba membantu menaikkan tangan pria itu yang terjatuh. Seketika, Sumanto pun telah berdiri di belakang temannya itu. Lalu temannya berpamitan pulang. Tak ingin menunggu lama, Sumanto memulai aksinya. Robek pakaian mayat itu satu persatu dan memotong tubuh mayat itu menjadi beberapa bagian. Lalu memasaknya.